Saat masyarakat menjalankan aktivitas di jalan lintas Jambi Sabat, ada segerombolan anak yang melintas. Mereka menggunakan kendaraan roda dua dengan membawa senjata tajam. Para warga yang melintas pun menghindari segerombolan anak tersebut sekaligus merasa resah karena merasa keamanannya terancam. Ketua RT-09 Jambi Tulo, Ruyadi, mengatakan kerombolan anak yang membawa senjata tajam itu ingin melakukan tawuran. Karena masyarakat sekitar resah, para warga pun berinisiatif membantu pihak kepolisian untuk menggagalkan tawuran itu, sekaligus mengamankan segerombolan bermotor tersebut. Ruyadi juga mengatakan saat diamankan segerombolan bermotor itu berusia rata-rata 12 sampai 13 tahun. Selain itu, Ruyadi juga merasa miris dengan segerombolan bermotor yang membawa senjata tajam. Hal tersebut dikarenakan semuanya masih di bawah umur. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa pentingnya peran orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Ini tadi kan rombongan rame-rame, jadi setelahnya mungkin mau tawuran gitu kan di belakang, jadi digagalkan oleh masyarakat sekepat. Itu jumlah masa aksinya itu kira-kira berapa? Itu banyak itu, kita terhitung. Itu masih menyebar di seluruh desa, ada-ada dari Mura Jandi, ada dari Jambi Tobo, ada di Candi, dan tadi yang di sekitar Jambi Kecilin. Sempat bawa satjam ya Pak? Iya, banyak yang besar-besar. Untuk usia dari aksi masa tersebut? Sekitar 12 tahun, 13 tahun gitu lah, ini SMP, MPS gitu lah, sekitaran itu. Ini rencananya mau tawuran itu gimana itu Pak? Bisa jadi gitu. Bisa jadi ya? Iya, masalahnya ngumpul masa itu kan, rombongan dia banyak rame ini. Itu berasal dari arah mana itu Pak? Saya kurang begitu paham, cuman yang jelas itu mungkin dari arena MTK Mura Jandi. Heri Zulkifli, Cik TV, Laporkan.